bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore kita buka ini bumbu nasi goreng semua ini isinya ya ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dari 9 toko berbeda tapi ada yang sama ini ya mereknya kalau gak salah sasa atau apa dan yang ini udah dibuka ini udah dibuka karena gak gak keliatan ya nama tokonya oh ya ini juga belum diiniin sebentar ya ya tadi belum ditutup nomor handphonenya sekarang udah ditutup yang pertama dari 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 basement shop ini dicari ternyata ini nih cuman udah dibuka tadinya dia kegulung bukan kegulung sih dia ini masukinnya begini ya jadikan kecil ya tuh lihat aja itunya kecil apa namanya kemasannya namanya juga gak keliatan tadi adanya di bawah jadi gak ini gak keliatan akhirnya ditarik-ditarik akhirnya terlepas yaudah ini isinya pazar bumbu nasi goreng alhamdulillah untuk dua dua porsi dari pazar expirednya 2023 pazar seasoning jadi ini saya juga baru denger namanya pazar mungkin pelesetan dari pasar ya bumbu pasar maksudnya ya harganya ini 5400 tuh harganya 5400 dari harga 10.000 di diskon jadi 5400 entah kenapa di diskon oke ini sudah diterima ya mudah-mudahan ini cocok kalau untuk enak atau gak enak kita kan gak tau ya selera orang mudah-mudahan cocok dengan lidah saya pesanan diterima konfirmasi kemudian berikutnya dari harvest smart harvest matanggerang kita cek harvest matanggerang mana harvest matanggerang ini dia oh ini bambu bambu nasi goreng harganya 5400 bambu nasi goreng nah kemasannya kan kalau begini enak nih apa sih namanya oh ada tulisan fragile kelihatan rapih gitu ya gak dikuntel kuntel kayak tadi ya oke sekarang kita buka kita sudah siapkan gunting bismillahirrahmanirrahimu dengan kemasannya gak ke gunting nah kan enak tuh ini walaupun harus pelan-pelan ya bukanya ya gak dilepuk lah istilahnya ya walaupun emang bukan barang pecah belah bukan barang yang bisa bisa pecah gitu tapi kan kalau dikuntel-kuntel gimana gitu rasanya berat bersih 40 gram tadi yang pasir berapa gram mana nih gramnya tadi gak kelihatan ya iya gak ada gramnya ya mana sih apa saya gak kelihatan ya komposisi 1 saset bumbu iya iya ini gram 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 berat bersih oh ini dia berat bersih 40 grey 40 g sama ya kata ragam 40 gram semua ada yang 3 ada yang di bawah 40 kayaknya ya ini bambu nasi goreng nih mereknya bambu nasi goreng spice mix for Indonesian fresh export select quality kalau ini bisa 4 porsi tuh 40 gram tapi 4 porsi tapi kalau ini 40 gram untuk 2 porsi masih lama ya 2023 tahun depan customer care oke berikutnya ya kita ini klik-klik terima dulu dong pesanan diterima biar gak pusing 5400 harganya berikutnya ini dari wah ini dalamnya ada ini ada bubble nya dari noni lin penting video kan saat buka paket komplain barang yang kurang salah akan ditolak jika tidak ada bukti video dari noni line isinya noni line ini nasi goreng apa bumbu nasi goreng apa nih kita cek nah ini dia rawiko rawiko nasi goreng oh ada 2 isinya tuh harganya 2700 rawiko nasi goreng soto ya nah dalamnya pake bubble mantap bumbu nasi goreng bumbu nasi goreng pake bubble supaya gak pecah supaya gak bocor maksudnya mungkin ya yang bener kan nunggu begini nunggu nasi goreng soto nasi goreng soto kayak gimana rasanya satu lagi nasi goreng apa tadi rendang nasi goreng rendang walaupun gak ada rendangnya kan kemarin habis potong kurban jadi rendangnya masukin sendiri persajian 4,25 gram ini untuk 17 gram tuh isinya 17 gram tapi bisa untuk 3-4 porsi hebat jadi 40 gram cuma 2 2 porsi yang ini yang pazar 40 gram 2 porsi nah ini 17 gram bisa 4 porsi maksudnya gimana ini itu kan gak ngerti lah nanti kita tes satu persatu untuk sarapan ini Maret 2023 sejauh ini wow Desember 2002 2022 nasi goreng soto nasi goreng rendang gambarnya bagus ya wow ini ada rendangnya tuh gambarnya ini ada telurnya tuh ini telurnya kalau yang ini yang bambu ada udangnya berarti ini seafood ini harusnya kalau ini mah tuh ini mah jujur-jujur aja begini aja udangnya kecil-kecil oke kita pesanan diterima berikutnya nah ini yang bingung ini apa isinya dari apa ini ya naidia ya naidia apa ini isinya naidia apa sih coba kita cari berdasarkan nomor resi ya 6937 naidia naidia dua warna piring food shopee sasa hello oh naidia naidia strong naidia strong tuh naidia naidia strong sasa bumbu nasi goreng jawa harganya murah banget seribu seribu tujuh ratus yang tadi harganya berapa ya dua ribuan ya oke kita cek ini dilepuk kayaknya nih kita buka bismillahirrahmanirrahim yang penting pakai kardus jadi motong enak bumbu nasi goreng jawa biasanya manis kalau nasi goreng jawa sasa bumbu nasi goreng jawa diproduksi oleh sasa inti dua porsi dua porsi berapa gram nih kita cek berapa gram 2023 ininya mana ya gramnya gram 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 ini dia 20 gram tuh 20 gram 20 gram berarti kurang lebih sama kayak bazar 40 sama kayak rojiko berarti rojiko 17 gram 20 gram 17 gram tapi ini 17 gram bisa sampai 4 porsi ini 20 gram bisa hanya 2 porsi gitu mungkin komposisi bumbunya yang lebih paham mungkin safe yang bikin nitrasong oke keren pesanan diterima 1700 harganya wow murah ini paling murah berikutnya kita buang buang dulu sampah sampahnya berikutnya dari market kelontong jakarta utara market kelontong market kelontong mana market kelontong market kelontong market kelontong ayo keluarlah nah ini dia oh sasa juga barbecue tapi rasanya oh nah ini masalahnya kenapa enggak beli sasa yang tadi rasa bumbu nasi goreng disini atau barbecue disana gitu ya karena kosong gitu ya maksudnya jadi kadang di market kelontong yang tadi sama di strong tadi itu enggak ada yang barbecue di strong makanya ini pisah-pisah nih ini juga ini indofit nanti mungkin ada lagi kali ya jadi mau enggak mau kan harus beli di dua toko berbeda atau lebih ini nasi goreng jawa ini enggak ada disini ini di mungkin habis atau stoknya enggak bisa di klik gitu jadi kalau saya ini minta toko mumpung ada itu juga sih apa namanya 0 rupiah tuh lengkirnya tapi ini market kelontong kemasannya tebal ya kayak dalung bener-bener terlindungi kayak dalungnya walaupun bukan bubble tapi ini pasti ada kardus ini kita langsung suka aja kalau pakai kardus emang bener-bener gini pakai kardus jadi enggak ketusuk-tusuk gitu tuh barbecue kan sama sama sasa tapi di market kelontong enggak ada bumbu nasi goreng jawa tapi begitu pula sebaliknya ini ada apa ini daging asap ada XXX yang gitu ini bumbu nasi goreng barbecue ini rasa barbecue ini untuk 4 porsi kan bingung kan ya sama sasa ya sama sama 20 gram sama 20 gram yang mati ada tulisan halal ya 20 gram ini 20 gram tapi ini untuk 4 porsi ini untuk 2 porsi itu ya berarti kan permasalahannya ada di komposisinya walaupun walaupun enggak ngerti harusnya 20 gram bisa untuk 4 porsi tapi bumbu bukan bidang saya mungkin save yang lebih paham bisa menjelaskan nanti yang barbecue sampai berapa bulan 10 2022 berarti bentar lagi harus kita bikin nanti kita pakai daging kambing yang kemarin dari kurban berikutnya ini ini tidak pakai kardus sampai kelihatan dalamnya ini yang pakai kontong belum pesanan diterima pesanan diterima 1700 harganya mantap murah sekali ini dari siapa ini tidak kelihatan oh ini dia dari warung bu ismi tadi kayaknya ada disini ini nah bukan nah ini nasi goreng ekstra pedas bumbu racik indofood racik ya ini berarti mereknya dari indofood ini tidak pakai kemasannya tidak pakai dust tidak pakai bubble jadi tinggal pakai plastik klontong itu pakai plastik sampai kelihatan kan dalamnya pakai pesek plastik klontong tadi kayaknya saya juga beli nasi goreng ini apa namanya racik dari indofood ini kok enteng banget 20 gram 20 gram 2 sampai 3 porsi ya beran geteng tapi enggak ini udara bumbu kering powder seasoning 20 gram diproduksi PWT Nugraha Indaciter Indonesia apa itu indofood kali ya 060423 ini simple enggak ada macam-macam ya istilahnya walaupun ada macam-macam tapi enggak lebay kayak ada ayam ada daging ini ini ya selainnya reasonable ada ininya racik 20 gram untuk 3 porsi oke pesanan diterima 1600 harganya 1690 men oke berikutnya wah ini yang buruk apa nih dari mana nih dari juragan sembako juragan sembako ini dia juragan sembako online rasa nasgor pedas indofood bumbu racik nah kayak tadi kan posisinya walaupun sama-sama bumbu racik tapi yang dimana tadi namanya nih bu ismi bu ismi ini enggak jual yang bukan enggak jual mungkin abis enggak bisa ngeklik nasgor yang rasa pedas tapi kalau disini enggak ada yang ekstra pedas sama pedas sama enggak nanti kita cek ya soalnya ini nasgor pedas ini tulisan ekstra pedas kita cek penguasan bagus warna biru plastiknya plastik untuk bungkus online ini dalamnya sepertinya ada bubble atau plastik tambahan coba kita cek dari mana tadi juragan sembako online enggak tulisan online karena udah oh dua isinya oh ya bener dua nasgor pedas sama nasgor biasa coba kita cek nasgor pedas sama nasgor nah ini extra pedas kalau yang tadi dari bu ismi kita cek perbedaannya dimana atau jangan sama enggak sama eh beda oh sama ya ini nasi goreng nasi goreng enggak ada tulisan pedas yang kalau ini ekstra pedas jadi ini kurang tulisan ekstra nasi gor pedas ekstra pedas seharusnya enggak apa enggak jadi masalah sama ya coba kita cek ininya batch batch number juga beda ya expired nya beda ini oh ini apa ini nomor apa ini 19 bulan 5 2023 nah ini kan 2-3 porsi ini kan enak kebacanya 20 gram 20 gram 2-3 porsi 2-3 porsi kalau yang tadi kan yang sasa kan kita bingung ya ini 20 gram ini 20 gram yang sasa loh tapi ini 4 porsi tapi ini 2 porsi kalau ini enak ya 2 gram 20 gram 2-3 porsi 2-3 porsi yang membedakan ini ada ekstra pedas ada tulisan pedas ini enggak ada oke kembali lagi ke chef yang paham saya kurang paham saya buka bukain aja nah ini yang bingung nih kok dilipat begini tuh oh ini belum pesanan diterima pesanan diterima untuk yang ini dari dari piring piring food piring food isinya bumbu racik indofood wow sama sama ini berarti bumbu racik indofood ada tulisan rasanya enggak ada ya kita cek pesanannya dari piring food saya seoficial shop malah gak ada shop supermarket juga enggak ada ya sudah diterima ya jangan jangan di jadikan satu ini piring food piring food harganya 2200 oh ini nasi goreng biasa nih nasi goreng nasi goreng doang kayak gini berarti ya tapi anehnya gini gini ini gini banget ini mungkin kemasan tambahan dari jnt nya jadi galun dikuntel kuntel wah bener kan gumbu nasi goreng sama persis coba kita lihat expired nya bulan 5 2023 oke nah yang terakhir ini dari shopee 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 ini kita cek 77347 ya 77347 twin pack sini 2 berarti 3800 1600 satunya berarti 1600 kalau dari shopee kan atau dari apa ini shopee supermarket ya muntusnya mantep kita buka kita buka ini satu lagi satu lagi mungkin disini nih sasa official shop tuh kan sama nomor ini nya nomor apa namanya nomor apa namanya sih resinya ini kan beda-beda tuh nasi goreng sambal mata bumu nasi goreng sama-sama 20 gram ini 20 gram untuk barbecue 20 gram 4 porsi sambal mata 4 porsi 20 gram juga sambal jawa nasi goreng jawa 20 gram 2 porsi no problem tadi udah ada kan yang sasa jadi sasa ada 5 totalnya kemudian sajiku sajiku nasi gede-gede nasi sayam 2 sampai 4 porsi gramnya mana 20 gram 20 gram sama ya A sama B nasi goreng sembunyi 4 porsi wah mantap nih kayak nasi goreng singapur jaman dulu nih makannya kayak gini pakai telur telur apa namanya telur dilipet nanti buat ngelipet nasi gorengnya patut dicoba oke demikian bumbu nasi gorengnya kita perisin untuk photo session nasi goreng sasa 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 konfirmasi sasa racik 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 troiko pazar bambu troiko lagi ini dia biar enak toh lepas oke semoga saja semuanya cocok di di lidah saya kalau lapor sih pasti cocok-cocok aja oke demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 kasih.